selamat menikmati revisi negrisi kemarin setelah beberapa waktu sekitar 2 minggu saya coba untuk koreksi kemudian saya aplikasikan pada tanaman saya kita bisa lihat hasilnya untuk saat ini ini saya videokan sahabat hidroponik ini adalah hasil dari evaluasi dan revisi nutrisi yang kemarin saya koreksi kemarin dan saya sudah kemarin sudah berjanji untuk merevisi dan mencoba dan melaporkan hasilnya adalah seperti ini kita lihat disini adalah untuk untuk aplikasi nutrisi pada selada ini butterhead ini walaupun belum maksimal tapi sudah kelihatan bagus ya seperti ini kemudian untuk bawah nah disini untuk daun bawah pun masih kelihatan segar walaupun ada 1-2 yang layu seperti ini tapi mati seperti ini tapi tidak masalah karena masih cukup bagus untuk daun yang lainnya ya kemudian untuk nah ini selada hijau ini bisa dilihat nah hasilnya adalah seperti ini ini akarnya cukup banyak jadi saya belum berani nyabut ya tapi bisa kita lihat disini nah ini perbandingannya dengan kelapa tangan saya ya ya segitu artinya disini tidak ada masalah terlalu apa terlalu hasilnya tidak terlalu celek ya jadi bagus ini dari atas ujungnya pun kelihatan segar ya untuk ujungnya ini ya itu jadi tidak ada yang layu daunnya hijau segar oke kemudian untuk selada merah juga kelihatannya cocok sekali ya untuk nutrisi revisi saya ini untuk selada kelihatannya bagus cuma untuk sana nah itu untuk apa namanya selada romain juga bagus-bagus hasilnya bagus-bagus hijaunya hijau segar kemudian tidak ada pesan yang terbakar gitu ya nah untuk ppmnya ini saya menggunakan ppm 1200 ya sebenarnya kalau diturunkan sedikit pun tidak masalah ya seribu gitu masih masih mampu masih bagus kalau dilihat dari kondisi yang sekarang nah kemudian untuk sayuran lain nah ini yang kemarin bermasalah itu adalah pada pacoy nah kita lihat disini nah ini yang lama kemarin masih seperti ini tapi sekarang kita lihat ujungnya itu sudah mulai membaik ya membaik nah tidak ada terbakar kemudian hijaunya hijau hijau segar tidak pucat lagi nah seperti ini hijau segar kemudian untuk pacoy apa selada pagoda apa sawi pagoda ya nah ini kemarin waktu itu ada masalah terkait dengan ujungnya yang agak terbakar atau kurang segar ya ada kuningnya juga nah ini karena ujungnya dulu patah ini muncul tunas baru menjadi dua tunas lagi dan kelihatan lebih segar insyaallah ini lebih bagus daripada yang kemarin oke sahabat itu ya yang bisa saya share untuk kali ini terkait dengan hasil koreksi nutrisi yang saya evaluasi yang sebelumnya nah terkait dengan untuk resepnya yang sudah saya evaluasi walaupun perubatnya sebenarnya tidak banyak jadi perbedaan dengan yang kemarin tidak banyak tapi hasilnya luar biasa jadi perubahannya cukup besar dampaknya pada tanaman untuk file-nya nanti saya masukkan di deskripsi saja biar nanti kita di download setiap saat oke terima kasih semoga bermanfaat tetap semangat ya dalam berhidroponis semakin banyak masalah yang kita hadapi semakin banyak kita berusaha untuk belajar dan mencari solusinya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati